Jelasnya Syahrini Depak Luna Maya Demi Nikairei Nobarak akhirnya dibongkar Nikita Mirzani. Dia main? Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Permasalahan cinta Reino Barak dengan Syahrini masih hingga akhirnya menghempas Luna Maya menjadi pemberitaan panas yang turut dikomentari oleh artis sensasional Nikita Mirzani. Termasuk salah satunya mengenai kisah asmara Reino Barak dengan Luna Maya yang diketahui pernah menjadi sepasang kekasih. Namun sayang kisah cintanya harus berakhir di tengah jalan meski kelab digadang-gadang menjadi pasangan serasi. Kini kisru permasalahan cinta Luna Maya yang kandas di tengah jalan tersebut kembali ramai diperbincangkan. Termasuk mengenai andil Syahrini di perpisahan tersebut. Bahkan diduga ada sikap culos dari beberapa pihak yang membuat kisru hubungan Luna Maya dan Reino Barak yang rumit. Hal itu rupanya pernah turut dibahas oleh artis kontroversial Nikita Mirzani pada beberapa waktu lalu. Saat menjadi bintang tamu di sebuah talk show, ia bahkan tak segar menyebut andil wanita yang kerap disapa inces tersebut di kisah percintaan Reino dan Luna Maya. Pada awalnya ia menyaksikan jika Reino Barak dan Syahrini menjalin kedekatan hanya seumur jagung. Nikita Mirzani pun menyeroti sikap wanita asal Bogor tersebut yang seolah tanpa permisi menjalin hubungan dengan Luna Maya yang notabene dikenalnya sebagai teman. Kalau Nikita sih gak ada masalah tapi kita sebagai adat ketimuran ada permisinya. Ujar Nikita Mirzani dikutip dari kanal Youtube Hotman Paris Show. Bukan Nikita Mirzani namanya jika tidak menuai kontroversi. Seperti saat ia menduga adanya permainan belakang antara Reino dan Inces hingga akhirnya bisa mengempaskan Luna Maya. Wanita yang kerap disapa nyai ini menduga kedekatan yang terjadi di antara mereka telah berlangsung lama. Yaitu ketika Luna Maya masih menjadi pacar dari Reino Barak. Udah lama memang mereka main belakang? Udah lama. Papar Nikita. Namun ucapannya ini membuat Hotman Paris selaku haus terbelalak hingga meminta untuk dijelaskan. Dengan gamblangnya yang menduga adanya permainan yang dilakukan pelantun restu tersebut hingga akhirnya Luna tersingkir dari hubungannya dengan Reino Barak. Maksudnya main effortnya udah lama bersamaan dengan yang satu lagi. Mungkin itulah caranya pungkas Nikita Mirzani. Diketahui jika Reino Barak pernah menjalin pencintaan dengan Luna Maya dengan durasi yang sudah cukup lama. Yaitu 5 tahun. Namun kisah cinta mereka kandas di tengah jalan pasca Reino memutuskan untuk berpisah. Tak berapa lama sejarah mengejutkan Reino dan Sharni menggelar acara pernikahan pada Februari 2019 lalu di Jepang. Ngenak banget Luna Maya diduga tampar keras kelakuan Sharni. Luna Maya baru saja membongkar kisah percintaan masa lalunya yang dikabarkan telah ditikung oleh sahabatnya sendiri Sharni. Bak sindiran halus namun menikam di hati, Luna Maya berikan pesan menolak diduga Sharni yang dulu menikung dirinya. Bersama dengan Karen Delano, Luna Maya seolah tak ada habis-habisnya bergurau. Namun seperti menyendir Sharni yang kini telah putus hubungannya dengannya. Luna Maya ditikung Sharni Jauh sebelum Sharni menikah, rupanya Luna Maya pernah menjalin hubungan Asmara dengan Reino Barak yang kini menjadi suami Sharni. Namun hubungan Luna dan Reino Barak yang telah dijalin selama bertahun-tahun itu harus kandas dengan isu Adanya Orang Ketiga Pasalnya Sharni disebut-sebut sebagai Orang Ketiga dari hubungan Luna Maya dan Reino Barak. Hal itu pun sempat gempar dibicarakan pada waktu itu. Berangkat dari hal itu, kini Luna Maya dan Sharni telah menikmati kehidupannya masing-masing. Luna Maya menyendir Sharni Pada suatu unggahan akun TikTok, terlihat Luna Maya sedang membawakan sebuah acara talk show yang menghadirkan darah sumber temannya sendiri, Karen Delano. Luna yang menjadi host dalam acara tersebut melantarkan beberapa pertanyaan ke Karen seputar dengan pengalamannya menjadi stylist yang diduga Sharni. Coba dong aku penasaran, masalah apa sih? Kok sudah nggak jadi stylistnya? Tanya Luna Maya dikutip dari hopes.id Diketahui Karen Delano memang sempat menjadi stylist Sharni pada waktu itu. Lanjut Karen Delano dengan lugas menimpali pertanyaan Luna Maya dengan mengungkap penyebab dirinya, diberhentikan orang yang sedang dibicarakannya itu. Dulu tuh ya dia bilang, eh bebek-bebek, udah deh, soalnya gue kayaknya bakalan jadi pemenang, ungkap Karen. Oh dia ngomong gitu, potong Luna Maya sambil terkejut. Lebih dalam Karen memberikan sedikit bocoran orang yang sedang dibicarakannya itu, adalah seseorang yang memecat Luna Maya menjadi sahabatnya. Seperti menyendir secara halus diduga untuk perlakuan Sharni, Luna Maya pun membantah kalau dirinya bukan dipecat menjadi sahabatnya, melainkan tak dianggap. Bukan dipecat, bebek, nggak dianggap sindir Luna. Dalam percakapannya itu, Luna Maya dan Karen Delano memang tak menyebutkan orang yang sedang dibicarakannya. Namun menurut L.T. Zen, orang tersebut adalah Sharni. Sharni kayaknya tulis L.T. Zen. Sharni Fiks, Karen Delano, kan dulu fashion desainernya ya. Tambah netizen lainnya, pemenang maksudnya yang akhirnya nikah sama RB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!